Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan Saya Rizka Devi Susak Dengan NIM 20940161 Ditemani oleh teman-teman saya Ada Endah Eka Widya Ningsih Dengan NIM 20940162 Prastiwi Enggal Binasti Dengan NIM 20940164 Doni Dharma Putra Dengan NIM 20940154 Dan Roni Chandra Dengan NIM 0173 Disini, kami akan menjelaskan Mengenai analisis Big Data Dari Twitter Menggunakan RStudio Pertama-tama Kita harus membuka RStudio di laptop kita Lalu, kita membuat New File RScript Di RStudio tersebut Jangan lupa Menyiapkan folder penimpanan Yang nantinya akan digunakan Untuk menyimpan hasil Dari data yang sudah diambil Dari Twitter Di sini, kita mengambil Atau copy paste Script dari file script Yang sudah disediakan Ganti dahulu Untuk penyimpanan Menjadi penyimpanan Yang telah kita sediakan ID Garis miring 2 Wasbit data Dan jangan lupa untuk di-read Selanjutnya Kita install untuk paket yang dibutuhkan Untuk melakukan analisis ini Selain paket yang sudah ada Pasca script Kita menambahkan 3 paket tambahan Untuk perangkat Windows 3 paket tersebut adalah HTTP UF Base64 INC Dan OpenSSL Lalu kita run Untuk menjalankan Perintah agar paket terinstall Kita tunggu dahulu Sampai proses install Ini selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah proses install selesai Kita jalankan paket yang sudah di-install Tadi dengan library Dan ditambahkan 3 paket Tambahan untuk Windows tadi Dan lagi-lagi Jangan lupa untuk di-read Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya 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 kita mengkoneksikan Komputer kita ke Twitter Untuk mengambil datanya Kita run semua Mulai dari consumer game Sampai akses secret Selanjutnya Eksekusi dengan run Baris setup Twitter Kemudian muncul using direct authentication Dan pilih angka 1 Lalu enter Setelah terkoneksi pada Twitter Setelah terkoneksi pada Twitter Kemudian kita mengambil data yang akan digunakan Di sini kita memilih berita tentang Kades Atau kepala desa yang sedang ramai diberitakan Kita masukkan kata kunci Kades Lalu kita run untuk line ini Kita ambil data sejumlah 100 data Kita run lagi line-line selanjutnya Dengan satu persatu Sampai kita mendapatkan datanya Setelah datanya kita dapatkan 100 duit yang kita butuhkan tadi Selanjutnya kita akan save Atau simpan data tersebut Kedalam folder yang sudah kita siapkan lagi Kita ganti dulu nama penyimpanannya Kita paste Lalu kita kasih judul untuk nama Untuk nama file-nya nanti Di sini kita menggunakan nama file Kades .rds Lalu kita eksekusi Kita run Jangan lupa run untuk mengload file Pakai read.rds Dan langsung dieksekusi dengan run Selanjutnya menghapus karakter yang tidak penting Dan dieksekusi di run Sampai line 63 dahulu Selanjutnya lagi Untuk menghilangkan kata yang tidak penting Di sini kita menambahkan beberapa kata Yang mungkin masih muncul Dan jangan lupa lagi untuk dieksekusi Di run Kembali Terima kasih telah menonton Kemudian setelah itu Kita eksekusi line untuk matrix data Untuk mengetahui berapa jumlah kata itu muncul Dan lagi jangan lupa untuk diran Disini kita akan melihat 10 kata teratas Tentang kata kunci kades tadi Selanjutnya kita bisa melihat visualisasi dari kata-kata tadi Dengan menggunakan workflow 2 sesuai skrip ini Dan kita dapat melihatnya di viewer Selanjutnya kita mencari korelasi kata dari kata kunci tadi Dan mencari nilai dari hubungan kata tersebut Yang pertama kita cari dari kata desa dan jabatan Dengan core limit 0,5 semua Disini kita menemukan tetapi dengan hasil yang sedikit Kita coba dengan kata lain Dengan kata lain sampai sesuai dengan keinginan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya kita menggunakan kata desa dan jabatan Dengan core limit 0,3 Agar hasil yang dikeluarkan lebih banyak Jangan lupa untuk save hasil visualisasi kata-kata tadi Nah, jadi itu teman-teman mengenai analisis pengambilan data twitter menggunakan RStudio Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih!